Intro Chelsea mengawali pekan pertama Liga Inggris musim ini dengan melawan tim kuat Liverpool. Meskipun begitu, anak asuh Mauricio Pochettino sama sekali tak menunjukkan rasa kagok, kendati banyak sekali diisi nama-nama baru. Nah, di luar skor satu-satu yang ada, ada penampilan anak muda bernama Levy Colville yang sempat dipinjamkan ke Bryden. Di mana, back 20 tahun ini, sukses menjadi palang pintu tangguh bersama Tiago Silva dan Axel Di Sassi. Bahkan di laga ini, Colville mampu membuat Mo Salah benar-benar frustasi. Hal yang kemudian membuat julukan The Next John Terry, yang melakat padanya, mengingat ia juga memakai nomor punggung warisan sang legenda, yaitu 26. Laga Big Match langsung tersaji di pekan pertama Liga Inggris, di mana Chelsea harus menjamu Liverpool di Stamford Bridge. Tentu saja, kedua tim sama-sama ingin memberikan yang terbaik, mengingat musim lalu keduanya tampil jauh di bawah standar, terutama Chelsea yang bahkan tak lolos ke zona Eropa. Yep, meskipun banyak diisi nama-nama baru, Chelsea nyatanya mampu bermain begitu solid dan kompak. Tercatat dari segi ball position, The Blues unggul jauh dengan 65%. Kemudian dari segi peluang, tuan rumah mampu membuat 4 shot on target berbanding 1 dari Liverpool. Selain itu, Chelsea sendiri juga berhasil meng-create 5 big chance dan Liverpool cuma 2. Akan tetapi, sial bagi The Blues akan harus kecolongan lebih dulu, melalui Luis Dias, sebelum akhirnya mampu disamakan oleh Excel di Sassi. Nah, dalam laga ini Pochettino sendiri memutuskan untuk menggunakan sistem 3-back dalam formasi 3-4-2-1. Tujuannya jelas untuk menciptakan kesimbangan antar lini. Dan mungkin dari sekian nama yang tampil bagus, mulai dari duet Enzo dan Gallagher, ada Levi Colwell yang dalam pertandingan ini dimainkan di posisi back sentral bagian kiri. Dimana itu artinya, ia akan sering ber-head-to-head dengan mau salah, yang kita tahu punya kecepatan dan akselerasi luar biasa. Yap, Colwell yang digadang-gadang bakal menjadi the next John Terry itu sejauh ini membuktikan, kalau ia sudah siap mengembang tugas jadi penerus nomor 26 di Chelsea. Dan dalam laga kali ini, ia bermain begitu cool, simple, dan juga sangat tenang. Tercatat sepanjang 90 menit, pemain 20 tahun itu mampu melakukan 2 clearance, 1 intercept, 2 teka sukses, dan memenangkan 4 dari 5 duel. Nah, selain catatan statistik tadi, Colwell sendiri juga secara overall berhasil membuat mau salah sulit untuk berkembang. Memang salah ini sempat memberi 1 asis keren ke Luis Dias, tapi setelah itu pemain asal Mesir itu sama sekali tak terlihat sampai laga usai. Bahkan di luar 1 asis, mau salah benar-benar tak bisa melepas 1 pun shot on target. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu, merucu Pochettino mengatakan kalau hasil imbang ini memang cukup disayangkan. Akan tetapi, ia mengaku kalau ini masih permulaan dan ia berharap ke depannya Chelsea bisa lebih kompak dan efektif dalam bermain. Saya sangat senang dengan penampilan secara keseluruhan. Saya pikir kami pantas menang karena kami hanya kemasukan satu tembakan tepat sasaran melawan tim seperti Liverpool. Ini baru permulaan. Ketika kami tiba di sini pada hari pertama, kami tidak membicarakan masa lalu. Itu sudah lama sekali. Anda harus terus melangkah maju. Bahkan jika Anda memikirkan apa yang terjadi beberapa detik sebelumnya, tetaplah melangkah maju. Tindakan yang paling penting dalam sepakbol adalah tindakan berikutnya dan itulah yang ingin kami selesaikan. Kami ingin berbicara tentang masa kini dan masa depan. Kami menunjukkan keyakinan dan tim terus berjuang. Ucap Pochettino dilansir dari situs resmi klub. Lebih lanjut, khususnya buat Colwell, Pochettino sendiri meyakini kalau back asal Inggris itu akan jadi prospek cerah ke depannya. Akan tetapi, ia juga mengingatkan sang back agar tak merasa terbebani dengan ekspektasi tinggi dari fans serta pelatih asal Argentina itu. Juga meminta agar Colwell terus meningkatkan levelnya dari hari ke hari. Saya senang dengan dia, penampilannya bagus. Lebih baik dari yang saya harapkan karena ini adalah salah satu pertandingan pertama yang dia jalani. Saya pikir dia bisa menjadi salah satu back tengah terhebat di Inggris. Saat ini saya perlu melihat dia dan mengenalnya lebih baik. Dia adalah talenta yang fantastis tentunya. Kami berbicara tentang hal-hal yang juga dapat membantu meningkatkan permainannya di semua area. Dia sangat santai, tenang, dan saya menikmati berbicara dengannya. Ia memiliki karakter dan kepribadian yang hebat. Saya sangat senang bisa memilikinya di dalam squad dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Tapi dia harus menunjukkan bahwa dia siap untuk selalu bermain. Tegas eksplati PSG itu dilansir dari Metro. Terlepas dari apa yang ada, Colwell benar-benar diharapkan mampu jadi benteng tangguh buat Chelsea di masa depan. Dan melihat bagaimana ia bermain lawan Liverpool dan musim lalu buat Brighton, maka bila semuanya berjalan lancar, Levy Colwell ini akan jadi pemain yang luar biasa bagi The Blues dan juga timnas Inggris ke depannya. Terima kasih telah menonton!